Bersama, kalau pengaturan rasa lapar kenyang, tapi kalau perempuan itu karena dia ada periode PMS, biasanya lebih sensitif jadinya kan. Ketika laki periode mau menjelang mensuasi sampai selesai, biasanya karena hormonal imbalance, dia lebih sensitif, terus nafsu makan juga biasanya lebih tinggi. Yang perlu diperhatikan kalau seperti itu, sudah pasti menjelang mens, kita harus lebih perbanyak lagi asupan buah sama sayur, karena kan dia banyak sangat. Kemudian cari protein yang memang dia lean, lean artinya lebih rendah lemak, ikan, ayam tanpa kulit, tahu tempe, kacang-kacangan, termandu kacang hijau, kacang merah, kayak gitu. Sebenarnya perbedaan ada di situ aja sih. Kalau anak-anak marah-marah, cranky gitu, bisa disebabkan anak lapar juga. Nah, anak-anak marah cranky, bisa aja anak-anak jaman sekarang itu kan dia lebih mudah untuk mengakses makanan atau minuman yang tinggi gula. Tadi, ketika lagi dia dapat gula, ketika dia minum atau makan sesuatu yang bergula, dia akan feeling energized sebentar. Setelah itu dia akan lebih mudah untuk turun lagi gula darahnya. Nah, ketika turun gula darah itulah, anak-anak ini jadi lebih agresif, karena dia kayak semacam craving, nagih gitu loh. Dia pengen dapat gula lagi. Nah, itu sebenarnya sekarang yang mesti kita banyak edukasi adalah kebiasaan konsumsi minuman atau makanan yang terlalu tinggi gula pada anak. Kayak setelah Gaterland itu minuman yang berolah sugar ya, babati, 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 itu kan micu juga ya. Itu kan gulanya tinggi banget, jadi kita mesti mengedukasi anak-anak lah supaya ke depannya mereka nggak kebablasan gitu. Kalau olahan kacang hijauannya gimana dok? Yang baik mengolah untuk mencegah lapar, yang baik olahannya? Olahannya, sebetulnya yang paling ideal adalah kita makan the whole beans gitu kan. Dia kan kacang hijau kan nggak mungkin kita makan begitu aja, direbus nggak apa-apa, direbus nggak apa-apa, tapi artinya yang kita makan bener-bener the whole beans sehingga kita bisa dapet seratnya lebih banyak, proteinnya juga lebih banyak gitu. Setiap saat ada, ya kan, jadi bisa aja sih kita minum sari kacang hijau.